Sekolah dasar Mas Margo Rejo, Kabupaten Kudus, dibobol komplotan pencuri spesialis sekolahan. Ironisnya, aksi tersebut dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Meski sempat membawa barang elektronik dan uang sekolah, namun aksi tersebut gagal antara dipergoki warga. Anggota Polsek Dawe, Kabupaten Kudus, Rabu Siang mendatangi sekolah yang berhasil dibobol anak-anak di bawah umur. Melalui celah atas jendela komplotan pencuri menggasak isi kantor SD1 Margo Rejo. Dalam aksinya, pelaku yang diduga tiga orang mengacang-acang kantor sekolah hingga ruang kepala sekolah. Sempat menggodol uang Rp410.000, namun aksi pelaku digagalkan penjaga TK dan warga sekitar. Pak Tris memelidikan lampu sekolahan TK yang melihat ada orang tiga di sini. Baru itu, Pak Tris itu, kan langsung ke rumah saya. Di rumah saya itu, kan ada orang tiga gitu. Langsung lah saya lari ke sini, Rp410.000, sama Pak Tris. Lewat jendela itu yang ngaku ini, buka ini. Masuk satu, langsung yang satu, kan masuk, langsung ini dibuka. Yang dua langsung masuk gitu. Ambil uang Rp410.000. Terus, sudah itu aja, barang-barang diacang-acang semua. Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku mengaku sudah berhasil membobol enam sekolah di Kabupaten Kudus. Dari enam sekolah tersebut, komplotan bandit kecil ini berhasil menggasak sejumlah uang, laptop, dan kamera. Kemudian diamankan, terus kita bawa ke POSEC. Nah, setelah kita integrasi, ternyata dia mengaku kalau selain di, apa, di Margo Rejos ini, ada juga di wilayah gebok. Gebok dan baik. Di berumur, ya, di statusnya ya masih anak-anak lah. Pengakuannya itu ada yang diambil, apa, barang elektronik, laptop, merah, juga ada uang. Komplotan bandit kecil ini berusia 14 tahun dan 15 tahun. Dalam hasil pengembangan penyelidikan, komplotan pelaku diduga lebih dari tiga orang yang kini masih ditangani Polres Kudus. Mengingat para pelaku masih di bawah umur, kasus ini kini ditangani unit perlindungan perempuan dan anak Polres Kudus. Hendry Agusta, melaporkan untuk NET. Terima kasih.